Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Senobodompat dalam game Axe of Empires Mobile Nah, berhubung disini teman-teman sudah muncul event kedatangan legendaris Dimana disini 2 hero baru muncul ya 2 hero emas yaitu Richard pertama dan juga Attila Nah disini teman-teman berhubung aku menggunakan Peradaban Bizantium Dimana peradaban ini mengutamakan pasukan kuda teman-teman Dan juga hero yang kugunakan disini kombonya adalah Guan Yu, Haral ketiga dan juga Darius Agung Disini yang agak-agak kurang adalah Darius Agung Karena kalau kita lihat dari kombo yang direkomendasikan disini ya di dalam gamenya Rekomendasi formasi Cavalry Disini disarankan teman-teman untuk serangan ganda dan juga Cavalry Kritikal nih ya mainnya Guan Yu itu main yang kritikal kemudian dipasangkan dengan Haral Yang ketiga ini seharusnya dipasangkan dengan Attila teman-teman Nah berhubung Attila ini sedang muncul ya Di dalam deretan dari komandan legendaris Di event ini teman-teman jadi aku berencana buat gacha Dan disini tabungan Apa namanya? Koin kerajaan ini namanya ya Koin kerajaan ini ada 17 ribu teman-teman Sebenernya aku agak mikir-mikir Aku tuh lagi nabung buat naikin VIP Cuma disini melihat VIP kayaknya gak terlalu gimana-gimana ya Soalnya di game ini gak dapat patung emas juga teman-teman Coba kita lihat VIP berapa sih Dapat patung emas Dapat medali Disini gak ada dapat medali ya Ini dapatnya buku XP aja Jadi aku kurang bersemangat juga ini mau naikin VIP teman-teman Ini ada 12 perkamen skill legendaris Ini skill aja ini Yang ini skill lagi Berikutnya Sampai VIP berapa sih ini? Nah ini baru ada teman-teman Ini di VIP berapa? 16 ya Coba lihat bawahnya Oh ini udah ada 15 14 belum ada ya Berarti minimal 15 teman-teman Waduh Ini jauh sekali ya Jadi aku agak galau juga nih Apakah nabung buat Tadi naikin VIP Apakah Aku pakai buat gacha Tapi aku rasa Kayaknya sih gacha dulu aja nih ya Soalnya ini takutnya nanti ke depannya Sudut untuk mendapatkan Commander Attila lagi teman-teman Oke langsung saja disini Oh disini ada menu rekomendasi formasi ya Oh gini dia Jadi kita dikasih tau ya teman-teman Buat kalian yang pemula Di game tuh enak sebenernya Di game ini ya Karena sudah ada saran-saran Commander yang digunakan Nah langsung saja kita gacha teman-teman Ini mudahan dapet ya Aku disini Mungkin sekitar 3 kali gacha ya 5 kali 5 kali 5 kali Itu udah habis 15 ribuan lah 4 kali 3 12 ribu 12 ribu 600 teman-teman Ini coba kita lihat di kemajuannya Ini aku masih agak-agak mikir Disini ada poinnya juga Poinnya Oh ini kejauhan banget ya 500 700 kan Oh enggak yang paling bawah Sebelah kanan justru ya Kebalik Ini maksudnya gimana ini 60 kali gacha ini Bukan 10 kali ya 60 kali gacha teman-teman Baru dapet 10 Waduh gimana nih ya Jadi galau juga teman-teman Cuma disini ya Ini buat pembelajaran aja Buat kalian ini Kalau misalnya Gachanya gak dapet teman-teman Berarti kalian harus hati-hati disini ya Karena aku jadinya mengorbankan Banyak koin kerajaan disini nih Soalnya aku agak-agak curiga Ini kok minimalnya 60 ya Banyak sekali teman-teman Ini apakah harus 60 kali gacha Baru dapet 1 Commander Attila ya Yang gratisan ini Dapet 10 Medalinya teman-teman Untuk nge-summon Commander ini Nanti kalau misalnya kita gak dapet Ya gak apa-apa Kita bahas skillnya aja ya Oke kita coba dulu Pemanasan dari 4200 Bismillah Mudah-mudahan kita dapet ini ya Ayo lah Dapet batu teman-teman Dapet butuh XP Dapet batu lagi Dapet perkamen Dapet skill point Gak dapet teman-teman 5 kali gacha ini 4200 dan ini Tidak ada sistem gratisannya ya Ini berapa hari sih Kalau kita lihat di kalender Ini Yang Commander Commander ini Ini ya Oh gak juga Ini belum muncul Gak kelihatan disini sih Berapa lama event Commandernya teman-teman Wah ini Lumayan pedih juga nih ya 4200 nih 5 kali gacha Gak ada gratisannya lagi Coba lagi sekali lah teman-teman Atau gak 2 kali lagi Nah kan bener Ini 5 kali gacha 10 teman-teman 60 Bayangin Kita coba lagi sekali ya Belum dapet teman-teman Belum dapet lagi Wah asli sih Asli kacau teman-teman Gak cukup kalian punya 8400 juga Gak dapet sama sekali Gak dapet sama sekali teman-teman Wah kacau Kacau Aduh Ini padahal tadinya Mau kupakai buat Naikin VIP teman-teman Yaudah lah Gak apa-apa lah Kita habisin aja lagi sekali ya Tanggung nih Udah gak dapet juga Mau naikin VIP juga Masih lama teman-teman Kita pake lagi Tadi kedatangan legendary Semudahan Ini yang ketiga Bisa dapet ya Dan juga Pembelajaran buat kalian Disini Ini gachanya Rate nya masih Parah-parah banget teman-teman Kita coba lagi nih Kalaupun gak dapet Kita akan bahas Skill-skill komandan ini ya Baru dapet 1 teman-teman Baru dapet 1 Baru dapet 1 disini ya Kalian lihat disini Gachanya teman-teman 2 Oke Sudah pupus harapan Cuma dapet 2 Medalinya Attila teman-teman Dengan habis Berapa tadi tuh ya 12.600 Koin kerajaan Ini pedih sekali sih teman-teman ya Udah 3 kali kita mencobanya 15 kali percobaan Tapi belum dapet Hero Attila teman-teman Jadi buat kalian nih Pelajaran ke depannya ya Hati-hati Menggunakan event yang satu ini Karena gachanya parah sekali nih ya Sulit sekali Dan apalagi disini Ini perlu 60 kali gacha Baru bisa dipastikan Dapet Medali Attila 10 teman-teman Dan disini 700 kali nge-gacha Ini baru dapet 50 patungnya Attila Medali disini Bahasanya ya Kebiasaan Padahal disini teman-teman Ini untuk meningkatkan Ke Patung berikutnya nih ya Ini yang pertama Perlu 10 Yang kedua Ini perlu 50 Berarti baru T2 Teman-teman Jadi ya Mentong-mentongnya T2 Sedangkan ya Untuk sampai ke T3 Ini Ini perlu Berapa kali patung ya Ini gak keliatan lagi Kalau misalnya Raja Daud lah Raja Daud Oh ini udah ya Udah kebuka ya Ini kalau gak salah Yang keempat aja 150 teman-teman Yang ketiga itu Berapa ya Yang ketiga itu Gak keliatan disini Yang udah T2 Udah lewat Yang T2 gak ada ini Ya Kisaran segitulah teman-teman Itu lumayan banyak juga Kalau gak salah Aku dulu kemarin itu 100 ya 100 patung teman-teman Jadi sulit sekali disini Untuk meningkatkan tier hero Meskipun hero-hero di game ini Kebanyakan hero mask Dan juga hero epic Gak ada hero yang warna biru ya Atau yang rare Jadi nih gamenya memang Commander mask Dapatnya gampang Cuma Untuk meningkatkannya Susah teman-teman Dan aku disini Udah habis banyak ya Tapi gak dapet Cuma dapet 2 doang Karena disini Kita gak dapet Yaudah Kita bahas Bagaimana dengan Skill-skillnya disini ya Commander ini Kita tidak bisa melihat talentnya Kalau belum dapet hero-nya Dan disini skill-nya Yang pertama Semua hero pasukan anda Memasuki status serangan ganda Dan meningkatkan serangan speednya Selama 9 detik Jadi 1 kali serangan Itu bisa langsung 2 kali serangan gitu ya Memiliki status serangan ganda Dan meningkatkan movement speed Pasukan anda sebesar 8,94 Ini waktu level 1 teman-teman Dan nanti akan naik lagi ya Sesuai dengan levelnya disini Kemudian skill keduanya Ini membuat semua hero pasukan anda Memasuki status serangan ganda Semua hero ya Yang berada di dalam Antrian pasukan Berarti ada 3 hero Jadi ini Buffnya mantap sekali teman-teman Setelah melakukan serangan normal Memberikan damage might Pada pasukan musuh Dan mengurangi armor Nah ini bagus juga ya Ini membuat musuh Tambah lemah pertahanannya Dan yang terakhir Setelah melakukan serangan normal Memberikan damage might Pada pasukan musuh Dan meningkatkan Might hero sendiri Selama 3 detik Seperti kalian tau ya Commander Guan Yu ini teman-teman Ini mainnya itu Mike dia Guan Yu ini Nah Ini serangan Mike-nya besar teman-teman Jadi Dengan adanya komandan Attila Itu akan memberikan Buff yang besar Kemudian yang kedua Juga meningkatkan serangan critical Jadi adanya serangan ganda ya Plus critical Ini tambah mantep lagi teman-teman Itu combo yang mantep ya Dari komandan Guan Yu Dan juga komandan Attila Ditambah disini Ada serangan normal Memberikan damage might Pada pasukan musuh Dan juga berikutnya Ini mungkin akan aku bahas Di part berikutnya ya Masalah kombo komandan Kombo kafleri yang paling mantep Kita akan bahas lagi itu nanti teman-teman Jadi itu dia ya Tentang hero Attila Disini Dimana hero tadi tuh Mainnya apa disini ya Attila Attila Ini itu mainnya serangan ganda Dan juga support teman-teman Dimana dia sebenarnya bisa bawa Archer juga disini ya Selain bawa kafleri Dan Kalau kita lihat dari rekomendasi disini Attila selain bisa digunakan Dengan Guan Yu Ini juga bisa digunakan Dengan formasi Siapa nih ya Di kafleri Bisa dengan Saladin ini Eh Khalid Salah Khalid Khalid dan juga Ini siapa ini Cheat ya Untuk komandan Pasukan kafleri Atau juga bisa disini Dengan komandan Raja Arthur Kombinasinya Haral Dan juga Attila Untuk pemanannya Apakah ada Attila disini teman-teman Attila ada juga ya Ini bisa dipasangkan Dengan kombo Mulan Kemudian Joseph Joseph apa namanya ya Joseph Lin ya Kemudian sama Attila Jadi ini ada dua kombo Yang bisa kebuka teman-teman Kalau aku dapat Attila disini Kombonya Guan Yu Haral sama Kombonya Mulan sama Joseph Lin ini ya Oke teman-teman Sekian dulu Tentang bagaimana Itu nge-gacha Di event Kedatangan Legendary Yang hasilnya Gachanya Tidak bagus teman-teman Jadi ini masih rugi Ya mudahan Harapan ke depannya Ini Ini aku agak-agak Eh agak-agak Kepancing juga Buat gacha sekali lagi Teman-teman Rubung disini aku Masih ada 4 ribuan ya Kurang dikit lagi Udah masih bisa Satu kali gacha nih teman-teman Tapi aku rasa Nggak dapet deh Aku gacha ini aku rasa Nggak dapet teman-teman 4 ribu dua ratus Dan disini Ini berapa lama ya Event ini berakhir Masih dalam satu hari lagi Teman-teman Dan oh ini ada peluangnya ya Peluang mendapatkan Satu Sepuluh kali ini Satu persen Mendapatkan satu kali ini Dua puluh persen Jadi ini dia ya teman-teman Rate gachanya Seperti ini Jadi hanya Satu persen Dari seratus persen Ya Event ini Kedatangan Event kedatangan Legendary Berlangsung tiga hari Dan ini Akan memberikan hero spesial Di setiap periodenya Berpartisipasilah dalam role lead Untuk berpeluang Mendapatkan hero secara utuh Atau fragmentnya Berarti nanti ke depannya Apakah akan muncul ya Komandan Attila lagi Ini yang masih jadi pertanyaan Kalau misalnya gacha berikutnya Digantikan komendernya Teman-teman Wah ini Agak-agak nyesek juga ya Udah Dua puluh kali gacha nih Dan ini apakah Akan di reset kotaknya Aku rasa Di reset kali ya Kotaknya ya Soalnya disini Tidak ada keterangan ya teman-teman Masalah kotak ini Oke lah sekian dulu ya Video kita kali ini Tentang gacha Tila teman-teman Dimana ini gachanya Masih ampas ya Belum dapet Gimana pendapat kalian Tentang gacha Tila ini Di game X of Empires Mobile Silahkan kalian Bakuantam Di kolom komentar Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!